kita dapet apa aja ya cut to the date the high practice, the embrace for the cup disini ada sesuatu yang manduk ya, masalah rejeki kamu diharapkan merubah cara mencari duitnya kamu diharapkan berubah cara bisnisnya, pokoknya ada yang selesai di fase siklus ini sehingga ini berpengaruh di keuangan kamu yang nilai pengen kamu itu pindah pekerjaan, cari bisnis baru tempat baru cari peluang-peluang baru jangan menggunakan peluang cari makan yang udah ada kemarin-kemarin cari profesi baru yang lebih menunjukkan siapa diri kamu disini kamu ngalamin stagnan, disini kamu merasa kayak kebumput rejeki kayak ketutup tapi itu bukan ini memang udah ada perintah dari yang ilahi bahwa kamu harus menghentikan cara mencari uang mencari rejeki modal yang kemarin-kemarin harus ada yang berubah, berganti atau kamu malah ntar kalau pakai sistem yang kemarin-kemarin malah gak ada rejeki susah masuk keuangan atau kekurangan terus seperti itu dan itu sebetulnya udah kamu rasakan dari bulan Mei masalah keuangan kekurangan banyak utang, gak bisa makan dan gitu ya kemudian untuk kanser, percintaan will of fortune ada connect of pentacle ada name of one bagus kalau sisi percintaannya nih apa nih egg of cup kamu sudah membuka hati pada seseorang ada seseorang yang akan datang di hidup kamu kayaknya dia jodoh ya seseorang yang mau datang ini jodoh deh kayaknya tapi dia bukan orang lama bukan mantan tapi orang baru kamu akan bertemu sama jodoh kamu dia orang baru entah ketemu dimana gitu pokoknya kamu akan bertemu dan akan cepat menikah sama dia ini keberuntungan kamu kamu akan bertemu dengan sosok yang memang ditakdirkan untuk kamu dari orang ini kamu akan mendapat kelimpahan tadi kan saya lihat masalah rejeki kamu macet ya harus ada yang berganti nah dari rejeki macet itu kamu ditolong sama ilahi dari sisi yang berbeda yaitu dengan datangnya seseorang ini jodoh kek atau teman bisnis atau sahabat yang karena dia kamu akan keangkat derajat kamu ini dia akan membantu sisi keuangan dan keberuntungan kamu keuangan kamu tergantung dengan orang ini dan ini akan datang di pertengahan bulan Juli orang ini oke bootleg ya kemudian sisi spiritual dari cancer cancer sisi spiritual cancer untuk spiritualnya disini ada konflik ya beberapa dengan manusia lain di luar diri kamu dibutuhkan masuk ke dalam diri untuk bisa menyelesaikan permasalahan kamu berkonflik dengan orang lain ataupun ada masalah mistik atau apapun dengan orang lain atau keluarga terdekat kamu kembali ke jiwa selesaikan dengan cara spiritual jika ingin masalah ini selesai hanya dengan penyelesaian secara spiritual maka urusan kamu akan selesai apapun itu itu readingan aku buat bulan Juli untuk cancer terima kasih sudah bersama video aku see you bye-bye bye